Halo semua, apa kabar nama Kul Peki? Senang berjumpa dengan kalian. Di mana kamu datang dari, Sir? Aku dari Belanda. Belanda? Saya dari Belanda. Dan mendapatkan orang-orang yang kenal, dan itu sebabnya saya belajar bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. Enam negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun, pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donut. 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 Bistana. Bistana ya? Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini, daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya, nama saya, nama saya. Australia Di urutan pertama yakni negara Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA. Tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southampton Queensland, dan Birchman and Lincoln School yang terletak di buketakan Bera. Menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyala College di daerah Wetsonia. Menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Keperbaiknya, sudah ada empat angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah katolik ini. Keren banget ya! Jepang Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bahasa kecil bahasa? Tanya banget. Beda-beda Memang sengaja di mix. Sengaja campur. Beda? Tidak, sama. Sama aja. Buntuk gak beda. Tayuan Ada Mandarin, ada bahasa Inggris, sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah gak ngerti Mandarin, gak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah, ini mesti ada bahasa Indonesia. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum mewajib murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari tujuh bahasa Asia Tenggara. Di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyeroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran. Tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan tujuh bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia. Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Haga, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk jualibu guru paruh waktu. Korea Selatan Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi. Malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program selari bahasa Indonesia. Ideal K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tau tata kerama di Korea yang penting banget waktu makan. Sebelum makan, kita harus bilang, Jal Boket Seminak Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program study bahasa Indonesia, seperti Hankook University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Hawaii Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Lihat tadi ke sini, keliling, lihat, oh ada kipas gitu kan. Kayak di Indonesia banget. Iya. Surprise. Iya, surprise. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman detik edu, badan bahasa kementerian pendidikan dan kebudayaan mengembukakan, Persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan bahasa juga telah mendirikan lembaga pelajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kanca internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia di rata negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kanca internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Terima kasih telah menonton!